Seluruh bukti telah diamankan oleh kepolisian terkait dengan kasus pembunuhan empat anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Satu di antara barang bukti tersebut ialah sebuah laptop yang didalamnya terdapat rekaman saat pelaku pancah Darman Syah menghabisi nyawa keempat anaknya. Rupanya tak hanya itu saja, pancah juga merekam aksinya saat melakukan penyiksaan pada sang istri. Dikutip dari Tribunjakarta.com, fakta ini diungkapkan oleh kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro saat mengungkap update kasus pada Jumat 8 Desember 2023. Bintoro menyebut pancah merekam momen sebelum dan sesudah anak-anaknya tewas. Keempat anak itu dibunuh dalam kondisi sadar. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, pancah masih sempat menata mainan favorit anak-anaknya. Mainan tersebut ditata tepat di sebelah jasad anak-anaknya di dalam kamar rumah. Bintoro menjelaskan, polisi menemukan barang bukti berupa ponsel dan laptop di rumah kontrakan pelaku. Rekaman pembunuhan itu ditemukan polisi di dalam laptop pelaku. Tanya ada rekaman pembunuhan, Bintoro mengatakan pancah juga merekam ketika dirinya melakukan KDRT kepada sang istri. Saat ini, pancah sudah ditapkan polisi sebagai tersangka kasus pembunuhan. Pancah ditetapkan tersangka setelah penyidik melakukan kelar perekaraan.